Terima kasih. 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 Saya kasih pemahaman ini, kasih pemahaman ke DAUS terkait laporan yang disampaikan oleh Yuni di Komnas Anak. Kurang tahu kalau terganggu atau tidaknya, karena tadi dia tidak bisa bicara dengan kita belum siap untuk bicara, jadi lebih tidur gitu. Karena memang kita susah ngebedain karena memang sakitnya dari sebelumnya sih. Kalau menurut saya Yuni ini berlebihan, menurut saya nih. Yuni ke Komnas Anak ini termasuk tindakan yang berlebihan. Harusnya kan bisa dibicarakan antara keluarga dengan keluarga. Dia kan mantan istrinya, bisa datanglah ke rumah DAUS, membicarakan ini baik-baik seperti apa. Kalau terjadi antara Yuni dengan Sylvie ini saling kecemburuan kan wajar, satunya mantan, satunya istri. Itu hal yang wajar. Cuma di sini Yuni kan malah berkuar-kuar, lebih memilih berkuar-kuar di media, malah lebih memilih ke Komnas Anak gitu. Yang menurut saya itu sangat berlebihan sih. Hari ini saya belum ada kabar, karena itu kan terlalu cepat ya kemarin lah ya. Tapi yang jelas kalau misalnya ada panggilan, kami siap. Kami siap dan pingin DAUS dan Sylvie. Saya dengar dari, ya dari baca dari media segala macam yang dilaporkan kan, DAUS dan Sylvie ke Komnas Anak. Berawal dari rasa saling cemburu antara Sylvie dan Yuni, yang menurut Sylvie ini, Yuni ini kan mengganggu keluarganya. Karena sering komunikasi, hal-hal yang kecil pun dikomunikasikan dengan alasan anak segala macam. Yang sampai akhirnya, Sylvie ini berpikiran untuk melakukan tes DNA, itu menurut saya hal-hal yang wajar sih. Di dalam sebuah rumah tangga, yang rumah tangga ini sebelumnya bercerai, kawin lagi, istrinya mempertanyakan itu, itu hal yang wajar. Dan kalaupun di dalam keluarga DAUS dan Sylvie ini memutuskan untuk meminta tes DNA itu, itu hal yang wajar menurut saya. Ini kan saya bilang tadi, motifnya adalah saling cemburu. Yang Sylvie ini merasa terganggu dengan komunikasinya Yuni kepada DAUS ini. Sehingga mereka itu timbul untuk melakukan hal-hal yang memang menurut orang lain tidak masuk akal, tapi itu hal yang wajar menurut saya. Yang saya tahu memang baik-baik saja. Cuman komunikasi, di handphonenya itu kalau nggak salah sama Sylvie ini di blok, nomor Yuni. Nah di blok. Di bloknya nomor Yuni ini sebenarnya biar Yuni ini komunikasinya lewat Sylvie. Biar lewat istrinya lah, karena kecemburuan tadi, tidak harus langsung ke DAUS. Lewat istrinya, kalaupun misalnya nih ada kepentingan anak di situ yang mau disampaikan, sampaikan ke Sylvie. Sylvie pun merasa dia orang tuanya juga, walaupun dia adalah orang tua tiri gitu kan. Tapi Sylvie juga sebenarnya sayang sih ke anak ini. Jadi di bloknya itu bukan untuk memutus hubungan atau melakukan apapun bukan, tapi biar lewat Sylvie. Buktinya kan nggak di blok di nomor Sylvie ini. Nomornya Yuni di Sylvie ini tidak di blok. Yang jelas pertama ini kita akan hadapin apa yang dilaporkan sama Yuni. Kedua, tugas kami sebagai pengacara itu menyelesaikan. Sebisa mungkin kita coba mendamaikan antara dua pihak ini. Jangan sampai lah ini follow me. Satunya bilang A, satunya B, jangan sampai ini jadinya C. Saya berharap di dua pihak ini bisa sama-sama dingin dan bisa menyelesaikan dengan baik secara kekeluargaan. Itu yang saya harapkan. Saya akan melakukan tindakan juga dengan memanggil Yuni nanti untuk mendengarkan langsung Yuni ini apa yang mau disampaikan Yuni kepada kami. Kepada kita selaku pengacaranya DAUS dan Sylvie. Itu nanti kita akan undang Yuni untuk membicarakan ini. Kita duduklah bareng-bareng. Baru kita tahu apa nih sebenarnya tujuan Yuni, apa sebenarnya tujuannya Sylvie, dan apa maunya DAUS di sini. Kita coba bicarakan. Laporan Komnas ditanggukan atau nggak ini kan nanti gimana dari teman-teman Komnas. Gimana dari teman-teman Komnas, yang jelas kalau ada panggilan kita menghadiri dulu. Kita tetap proses berjalan. Kita hargain itu. Kita hargain proses yang sedang berjalan ini. Tapi kita coba memikirkan langkah-langkah berikutnya termasuk kami sedang memikirkan untuk memanggil Yuni. Atau untuk minta Yuni duduk bareng bersama kita. Yuni punya hak, semua masyarakat pun punya hak untuk melakukan apapun langkah-langkah hukum yang mau dilakukan. Kita tidak bisa melarangnya. Cuman apakah langkah hukum yang akan dilakukan sama Yuni ini benar atau tidak. Seperti halnya sekarang. Yang dilakukan sama Yuni ini ke Komnas ini adalah langkah yang berlebihan menurut saya. Karena tidak ada proses dulu di dalam keluarga untuk menyelesaikan. Saya tidak tahu apakah di balik Yuni ini ada pihak ketiga ataupun tidak. Kita tidak tahu itu. Cuman dorongan Yuni ini untuk melakukan di Komnas Anak, untuk melaporkan daus ini. Ini kan tidak memikir ke depannya hubungan antara dia dan mantan. Kalau dia menganggap anaknya, anaknya dengan daus sebagai ayahnya. Berarti kan tidak menghargai itu. Justru di sini seolah-olah kayak yang Yuni untuk memutuskan hubungan antara ayah sama anak dengan melaporkan kayak gitu kan. Ini bukan cara yang memang mau menyelesaikan. Tapi ini mempergaduh saja kan begitu. Mempergaduh dari masalah-masalah yang sudah ada di sini. Makanya saya bilang sikap dan langkah Yuni ini adalah yang berlebihan. Sikap dan langkah yang berlebihan. Yuni kemarin ini datang ke Komnas Anak, justru dia yang bikin psikologisnya anak yang tidak baik. Dia yang bikin psikologis anak yang buruk dengan adanya laporan di Komnas Anak ini. Karena begini, sampai saat ini permohonan secara resmi dari keluarga daus untuk melakukan tes dian ini kan enggak ada. Enggak ada. Artinya hanya mereka ocehan saling cemburu saja antara Yuni sama selfie ini. Sehingga Yuni kemarin datang ke Komnas Anak ini, sama halnya untuk menekan psikologis antara baik ke anaknya ataupun menekan psikologis terhadap daus sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.